Dajau jauh shang hao Chintian yin neng chi chung wen ke Wom yau yi chi shue shi Di si ke Chintian wom yau yi chi Lai du yi du Halo anak-anak Selamat pagi Hari ini kelas 1 Belajaran bahasa Mandarin Kita akan belajar Membaca Hari ini kita masih belajar Bab 4 Hari ini kita masih akan belajar Mengenai kosa kata Nah susen chintian yin men Nacu jepen shu Hau lemah Junpei isha Silahkan Dipersiapkan bukunya Rangho ni men Tak kai Shiliu ye Ti liu chi Silahkan dibuka halaman 16 bagian 6 Nah kita akan berlatih Membaca kosa kata pada halaman berikut Siap anak-anak Ok Ok Lai Lai Wom yau yau du liang zi Qim yi mn gong zi diyalo shi du Zun bay hala ma Hada Lai Lai Wom yu Kaisi Shan-shan Shan-shan Sa-li-zi Shan-shan 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 上 图 下 图 下 图 上 去 上 去 下 去 走 上 来 走 上 来 走 下 来 走 下 来 走 下 去 走 下 去 走 上 去 走 上 去 依 上 依 下 依 上 依 下 依 上 依 下 依 上 依 下 依 上 依 下 上 上 依 下 上 上 依 下 好了,大家,我们读完了 那现在呢,请你们看一看 耿哲老师读 左耳 再来一次 左耳 左耳 右耳 右耳 左手 左手 右手 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 右耳 左耳 右耳 右耳 左耳 Nah, kalian perhatikan anak-anak. Zuo er artinya adalah telinga kiri. Zuo er artinya adalah telinga kanan. Zuo shou artinya adalah tangan kiri. You shou artinya adalah tangan kanan. Yijuo itu artinya adalah sebelah kiri. Nah, anak ini berada di sebelah kiri ya. Lalu, yiyou artinya adalah sebelah kanan. Zuo mu. Mu itu artinya mata. Zuo berarti mata kiri. You mu artinya mata kanan. Sampai di sini paham? Zip, memang sangat baik. Nah, terus. Nah, tajia, senzai, jing, nimen, kan. Er shou wu yi di san ti, halaman 25, bagian 3. Perintahnya adalah zhou li zi. Kan tu xie zi. Lihat contoh. Perhatikan contohnya. Lihat gambar, kemudian tulis huruf. Nah, contohnya adalah di sini ada gajah dan ada semut. Masih ingat kalau gajah itu ta. Tui, gajah itu besar. Mai, ya. Semut itu sia. Nah, kalau soal di bawah ini. Menjadi? Kalian lihat apelnya. Ini buah apel ya, anak-anak. Yang pertama, apelnya sangat banyak. Banyak itu apa? Tui, hengpang. Tuo. Rauho, cike, ciu yike. Hanya satu. Berarti? Shao. Ya. Kalau kalian perhatikan, di sini adalah kebalikannya. Jadi, ada tuo. Berarti ada shao. Nah, untuk tangan. Kalau ini tangan apa? Tui. Tangan kiri. Berarti, tuo. Kiri. Kanan. You. Zuo. You. Rauho, xia mende. Perhatikan orangnya ya, anak-anak. Walaupun ini gambar gajah, bukan berarti ta. Tapi perhatikan orang yang ada pada gajahnya. Ini ada di atas. Ini ada di bawah. Berarti, yang pertama, yang ini adalah shang. Yang kedua, yang kedua adalah xia. Sudah paham ya? Sudah ada yang bisa? Sip. Henpang. Rauho, xia mende. Kalian perhatikan baik-baik. Ini adalah gambar orang sedang berdiri. Berdiri itu apa? Tui, henpang. Li. Li, itu berdiri. Nah, ini orang sedang duduk. Berarti? Tso, henpang. Li. Tso, berdiri dan duduk. Terima kasih telah menonton!